Korban pelecehan seksual di Transjakarta angkat suara. Dari keberadiannya untuk melawan pelaku, diharapkan mampu menguatkan para korban pelecehan dan membuat efek jera pelaku, selengkapnya dalam cerita fakta. Jadi, aku korban pelecehan di Transjakarta hari Senin tanggal 20 Februari lalu. Seperti biasa, aku emang ambil jalur Transjakarta itu koridor 2 dari Bundaran HI, terus transitnya ke Monas, baru ambil ke arah Pulau Gadung, Kak. Biasanya sih kayak nggak ada apa-apa, tapi emang sehari-hari kondisi Transjakarta yang koridor tersebut tuh emang selalu ramai gitu, Kak. Karena mungkin keterbatasan dari Transjakartanya sendiri juga, bisnya, dan juga emang padat banget aja. Karena mungkin yang dari arah ke Monas ataupun Pulau Gadung tuh emang banyak. Biasanya sih aku kalau misalnya naik Transjakarta tuh yaudah gitu. Maksudnya kalau emang lagi penuh, nggak bakal naik gitu. Tapi kondisinya kemarin emang lagi pengen pulang cepat, jadi kayak yaudah naik Transjakarta yang ada aja. Dan juga kan orang kayak udah numpuk duluan kan, Kak, buat masuk ke dalam. Dan biasanya tuh kalau misalnya emang penuh, aku bakal nunggu Transjakarta selanjutnya. Karena biasanya emang satu datang, nggak lama ada lagi yang datang gitu. Nah, tapi balik lagi karena aku pengen pulang cepat, jadi ya gas aja gitu, masuk aja ke dalam kan. Posisinya kemarin aku berdirinya tuh di depan pintu pas. Karena emang padat banget, Kak, keadaannya. Jadi tuh aku berdiri di antara gerbong perempuan sama gerbong yang umum. Which is aku bener-bener depan pintu, dan emang aku aware keadaannya semua di sekitar aku tuh cewek. Tapi sampai akhirnya, belakang aku tuh ternyata ada bapak-bapak. Dan kayaknya tuh pas aku masuk itu emang bener-bener nggak bisa orang masuk, jadi padat banget. Tapi nggak lama kayak orang-orang kan masuk ke dalam juga kan, ke belakang yang tempat umum. Harusnya sih belakang bapak itu tuh masih ada space gitu, Kak. Nah, pas awal-awal aku ngerasanya, oh mungkin orang ada bawa laptop, terus nggak sengaja kena badan aku gitu kan. Tapi kok berulang-ulang dan kayak nggak berhenti gitu buat ngelakuinnya. Terus aku kayak nggak enak gitu, kayak ngerasa, apaan sih ini nggak jelas banget. Walaupun ini kan juga harusnya nggak berulang-ulang kali kan, kalau aku kenainnya. Nah, udah kayak gitu, akhirnya aku ngeliat kanan-kiri, aku minta tolong sama ibu-ibu yang ada di samping aku. Aku minta tolongnya via notes. Pas aku tulis di notes itu, dan diarahkan ke ibu-ibu itu, ibu-ibu itu awalnya kayak kaget gitu. Hah, kenapa akhirnya dia ngeliatin, ngeliatin beberapa detik, berarti bener dikonfirmasi emang ada yang aneh nih sama orang ini. Soalnya dia kayak bener-bener ngedeketin badannya ke aku terus gitu. Akhirnya ditarik aku sama ibu-ibu itu buat berdiri di gerbong cewek yang depannya situ. Udah kayak gitu, aku ngutusin buat nunggu orang ini turun di mana. Akhirnya pas dia turun, aku ikutan turun, aku tarik bajunya. Akhirnya dibantu sama mbak penjaga loket di Transjakarta, halte rawasari itu gitu kan. Dibantu, terus kemudian udah tahan dulu, tahan dulu. Kita bantu tahan juga sama cleaning service dari halte itu. Dan juga ada warga, satu warga yang bantuin aku buat nahan. Pas nahannya itu, si bapak-bapak itu berontak dong. Dia kayak, enggak, enggak, enggak ngapa-ngapain, enggak ngapa-ngapain. Sampai akhirnya yang kayak ada di video itu, dia loncat kan. Pas dia loncat, ternyata barang-barangnya jatuh dan disusul juga sama warga laki-laki yang bantu aku. Akhirnya pas dikasih lihat, para warga yang lalu-lalang, ibu-ibu juga, bapak-bapak yang bantuin aku di sekitar, ngomong, mbak udah yang ditemukan, tolong di foto aja dulu, siapa tahu bisa dilaporkan untuk ke pihak yang berwenang gitu. Akhirnya aku ini, buat bikin awareness sih sama teman-teman kalau misalnya semua warga Jakarta ataupun yang menaik transportasi umum, punya pengalaman dilecehkan, sekiranya bisa ngeliat aku sebagai contoh gitu. Tapi akhirnya sekarang aku udah beli alat-alat yang memang digunakan buat self-defensive nantinya, kalau misalnya amit-amit kejadian lagi. Nggak expect juga itu bakal terjadi ke aku gitu, dan nggak expect juga kalau misalnya aku bakal ngelawan si oknum tersebut sih, lebih kayak gitu aja, dan khawatir kalau misalnya ada apa-apa nanti ke depannya gimana, karena kan aku kan juga masih pengguna transportasi umum gitu. Sebenarnya pas kemarin aku kejadian, sehari-hari aku selalu pakai ini kan baju yang biasa laki-laki gunakan, dan juga aku selalu pakai celana panjang sama jaket kak, emang sehari-hari kayak gitu. Jadi sebenarnya bukan masalah korbannya pakai baju apa, tapi ya soal oknum tersendiri itu sih, karena kan emang nggak bisa kontrol ya. Dan juga dari kasus-kasusnya juga, kadang ada yang ternyata punya penyakit atau apa, jadi nggak bisa salahin korbannya juga kalau menurut aku. Maksudnya emang dari awal aku nggak ada niatan buat lanjut ngelapor sih kak, karena emang itu balik lagi intensi aku dari awal buat ngasih awareness aja ke orang-orang gitu. Jadi udah nggak lanjut lagi sih laporannya. Pelakunya juga sudah diamankan, dan memang oknum itu bukan pihak dari kepolisian, jadi ya udah sih sampai situ aja untuk konfirmasinya gitu kan. Pengalaman aku juga orang-orang yang di sekitar aku kena pelecehan tuh pasti diem pak, karena takut. Aku ngerti sih, kemarin juga aku soalnya gemeteran, aku ngerti banget. Pasti akan ada freeze momentnya, tapi aku berharap bakal bisa ini sih ngelawan kalau misalnya emang terjadi pelecehan ke dia sendiri ataupun ke orang lain, jadi kayak bisa harus aware juga sama lingkungan kalau misalnya emang ada yang kena. Kita semua punya hak buat naik transportasi umum, dan juga punya hak untuk ngelawan balik kalau misalnya terjadi kasus seperti ini gitu. Kita bisa ngelakuin self-defense yang semestinya, yang sewajarnya. Dan balik lagi sih, kita juga harus bisa aware sama lingkungan sekitar, karena nggak semua orang bisa ngelakuin hal ini kan.